Intro Kerjasama Surau TV dengan Kementerian Haji dan Umroh Kerajaan Arab Saudi Mempersembahkan Pada tahun ini, ada sekitar 800 ribu kaum muslimin yang datang ke Baitul Haram untuk melaksanakan ibadah haji dari berbagai belahan dunia dan dari segenap penjuru bumi Kita akan bersama 8 orang jamaah haji yang menempuh jarak lebih dari 800 ribu kilometer dari Bandung ke kota Mekah demi mewujudkan impian dan cita-cita mereka dan menjalani hari-hari terbaik seumur hidup mereka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Kanada, saya punya cerita menarik tentang Kanada Kanada adalah perjalanan terjauh pertama saya yang saya lakukan Di Kanada, saya bertemu suami saya pada saat saya bersekolah Di sana saya menikah dengan suami saya, yang suami saya sekarang Saya menikah pada tahun 1994 di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Toronto Saya menikah untuk kemudian saya hamil juga di Toronto di London Saya dan suami saya berangkat ke Kanada karena kami mendapatkan beasiswa dari Bank Dunia Untuk menempuh studi, mengambil mata kuliah perpustakaan dan informasi Saya kuliah di McGill University, sedangkan suami saya kuliahnya di University of Western Ontario, London, Ontario Itu pertama kali saya jauh dari keluarga Tapi saya merasakan sesuatu yang berbeda memang iya Tetapi saya tidak merasakan hal-hal yang luar biasa Jadi apa yang saya dapatkan di Kanada Kemudian saya aplikasikan pada perjalanan saya yang kedua yaitu di Mekah Untuk yang kedua, bagaimana perasaan saya jauh dari suami saya yang sedang tidak baik-baik saja Pada saat idul adha Sekali lagi, karena saya pernah mendapatkan pengalaman pertama di Kanada Jauh dari orang tua Saya merasakan sesuatu yang rindu, tetapi tidak yang menggebu-gebu Saya bisa menghandle-nya dan sekarang saya berjalan dengan suami saya Saya pun bisa memanage perasaan saya itu Walaupun suami saya sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja Saya yakin anak-anak yang ada di Indonesia yang menjaga suami saya Yang membantu suami saya, memberikan makan, memberikan obat Merawat suami saya dengan baik Sehingga saya pada saat ada di Mekah Walaupun pada saat idul fitri berjauhan, saya merasakan sesuatu yang tenang Saya merasakan ketenangan yang luar biasa di sana Saya kira dalam haji itu ada yang namanya rukun, ada yang namanya wajib, dan ada yang namanya sunnah Tentu fokus kita adalah rukun, jangan sampai rukun ini kita tinggalkan Demikian juga wajib, sebisa mungkin kita kerjakan selagi tidak ada halangan Kemudian yang kedua juga mengingat keterbatasan fisik jamaah Yang sudah sepu, yang sudah tua juga harus kita perhatikan fisiknya Kemudian juga kita harus memperhatikan jamaah-jamaah yang memiliki penyakit bawaan Sehingga mereka ketika fokus di Aropah, tanggal sembilanjur hija Kemudian menuju ke Muzdalipah, dan seterusnya ke Minah Untuk melakukan jumlah akobah dan mabit pada malam-malam berikutnya Muzdalipah, dan seterusnya ke Muzdalipah O Ngam Suana Oh 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tahun 1443 Hijriah ini Saya dan keluarga Juga saudara-saudara yang lain Yang biasanya melaksanakan Idul Adha di tanah air Indonesia Sekarang Dengan takdir Allah SWT Salah melaksanakan Ibadah kurban Ibadah idil kurban ini Dilaksanakan di tanah suci Mekah Lebih Minah ini Kalau melihat Kesan dan pesan Tentu lebih bermakna Lebih berbahagia Dan lebih senang Karena tidak semua orang Bisa melaksanakan Idul Adha di tanah suci ini Berhasilkan Idul Adha di Karang Saudi Sangat Kak Bah Paling Senang Keluarga Kami Di Indonesia Tapi lebih senang Tapi lebih senang Kak Wah Ini Karang Saudi Jidtuki Kalbi wajil Yabtagi Afwal ilah Yartaji Safah Zalal Lamlimi Fini Shatat Rasaannya Tentu berbeda ya Karena disini mungkin Walau saya Di Mekah ini Walaupun bersama orang tua Rasanya berbeda Karena Mungkin karena Saya sudah mempunyai suami Dan anak juga Jadinya Ada perasaan hilang Yang tadinya Di Indonesia Rutinitas Idul Adha itu Setelah badas subuh Harus Apa Harus Siap-siap Untuk ke masjid Untuk Menjalankan Sholat Idul Adha Bersama keluarga Kemudian Setelah Sholat Idul Adha Harus Bersalam-salaman Bersama Kerabat Keluarga Dekat Dan juga Terutama Para tetangga Kemudian Menyembelih Sapi Nah mungkin Kalau di Mina ini Kegiatan disini Itu tentu berbeda Karena disini Kita melakukan Ibadah haji Dan Apa Pada hari Idul Adha Kita Berada di Mina Al-Fatih 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 Ibadah Al-Fatih 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 Masya Allah Luar biasa Karena Ibadah Tawab ini Ibadah Yang tidak ada Kata-katanya Sehingga Yang menjadi Rukun Yang menjadi Aturan Prinsip Mengelilingi Kabah ini Yaitu Sesuai aturan Fikih Yaitu ini Dah Bahu ini Selalu Mengelilingi Kabah Sebagaimana Mengelilingi Jam Jarum jam Sehingga Diantarkan oleh Doa-doa Yang dituntun Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi wassalam Itulah Hikmah Daripada Ibadah Tawab Mudah-mudahan Tawab-tawab Kami dan Jamaah Semuanya Ini dikabul Alayhi Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadikan Tawab Yang Mabrur Syaih Yang Mabrur Mudah-mudahan Allah Mendengar Lemlimi Fini Shetat Wamsah Dambah Al-mukal Lemlimi Fini Shetat Wamsah Dambah Al-mukal Geol Hadi Rajmat Al-fun Khamir Dambah Will Kalem Kita Khamir Di Khamir Hei Y Khamir Fei